Jilid 18. Terdengarlah Guat Hoa Hu Jin berkata tertawa, bagus sekali, mungkin kau memang serba bisa, maka berani tak kabur, Hong Hem Kiong memiliki tujuh kepandayan biarku perlihatkan satu di antaranya saja. Jing To. Keluarkan harpa dan siapkan pertandingan Jing To mengiakan bergegas ke pojok mengeluarkan sebuah harpa, setelah membuka kain sutra, dikeluarkannya sebuah alat musik yaitu harpa model kuno dilepakkan di bawah panggung batu, terus mengundurkan diri. Lemah gemulai pelan-pelan Guat Hoa Hu Jin bangkit lalu melangkah turun ke dekat harpa, katanya tertawa, untuk bertanding main harpa tidak perlu susah-susah dengarkan saja petikan harpaku sampai selesai, bila tidak terpengaruh sedikitpun, baru aku mau percayakah sebagai pemetik harpa nomor satu tanpa tandingan di seluruh jagad, urusan sudah terlanjur, tidak mungkin dirinya mundur, terpaksa Kuan San Buat harus menghadapi kenyataan. Sejak kecil ia sudah mendapat bimbingan Toko Bing, tentang musik bakatnya memang cukup berbobot, apalagi menghadapi seorang ahli dalam bidang ini, sekali jiwa Lina bisa celaka, seorang ahli lewekang dapat menyalurkan tenaga dalam permainan alat musiknya, melukai orang tanpa membawa bekas. Tapi Kuan San Buat tidak kelihatan takut. Pertama dia percaya bahwa Guat Hoa Hu Jin tiada niat mencabut jiwanya, kedua nada musik dapat melukai orang karena membingungkan alam pikiran orang itu lalu menguasai sanubari dan semua gerak geriknya. Asal dapat mendengar seperti tidak mendengar, tentu ia tidak akan terpengaruh oleh segala suara yang mengelabui semangatnya. Maka segera ia duduk bersimpuh, kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lututnya seperti huwasyo yang semedi, matanya dipicinkan lalu katanya, silahkan Hu Jin mulai Guat Hoa Hu Jin tersenyum melihat gaya dudukannya itu, Katanya perlahan kelihatannya kau mamang ahli dalam bidang ini, awas yaa seiring dengan kata-katanya, jari-jarinya yang runcing halus sudah mulai memetik senar harpa, begitu suara senar berbunyi, badan Kuan San Buat seperti tersentak perlahan diam-diam ia terkejut, terasa irama harpa ini luar biasa, Seolah-olah hujung jarum yang runcing menusuk telinga meski tidak terasa sakit, namun babak selanjutnya sulit dikatakan. Guat Hoa Hu Jin memperhatikan reaksinya, ia pun sangat heran, karena selentikan senarnya yang pertama, jarang ada orang yang kuat bertahan, sebalikannya anak muda dihadapannya ini. Hanya mukanya saja yang mengkerat sedikit, badan sedikit pun tidak bergeming. Sesaat ia menjublek, tiba-tiba hatinya manggel, seolah-olah wibawa dan keagungannya tergempur, beruntun jari-jarinya segera bergerak, irama musik yang mengalun panjang dan tinggi. Semula Kuan San Buat terpengaruh oleh gelombang musik itu, namun belakangan dia makin tenang dan akhirnya seperti tidak mendengar sama sekali, mengulung senyum manis malah. Bukan saja keadaan ini membuat Guat Hoa Hu Jin melengak heran dan kaget, Jing Toh yang menonton di sebelah samping pun tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Di antara tujuh bawahan Guat Hoa Hu Jin hanya dia seorang yang bahwa irama yang dipetik Guat Hoa Hu Jin adalah gelombang musik pembunuhan yang tiada taranya di dunia ini, meski beliau belum mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi taraf yang diperlihatkan ini sudah bukan olah-olah hebatnya. Namun anak muda ini bukan saja tidak terluka, malah seolah-olah sedang menikmati musik yang mengasihkan pendengaran, tersenyum-senyum lagi. Hanya satu penjelasannya bahwa anak muda ini memang benar-benar seorang ahli dalam bidang musik, seorang yang berbakat tinggi dan orang kosen pula dalam pedang. Hilang senyum tawa yang terkumpul di wajah Guat Hoa Hu Jin, rona wajahnya amat serius dan kelam, jarinya bergerak semakin cepat seperti menari saja di atas senar. Tiba-tiba gemas suara rendah berat dan kuat berkumandang semakin keras dan bertenaga. Di antara tujuh pembantu itu, kecuali Jin Toh, semua sudah menutup kuping, tidak berani mendengar lebih lanjut. Ko An San Guat duduk tenang seperti tidak terjadi apa-apa, ketenangan dan senyumannya makin mengobarkan marah. Guat Hoa Hu Jin, kulit mukanya yang putih halus makin merah padam dan matanya memancarkan nafsu membunuh yang terkobar, kelima jarinya tertekuk bersama, ia sudah siap bergaya untuk mencetik senar-senar di atas harpa di depannya. Saking kejut tak tahan Jin Toh menjerit khawatir, Hu Jin jangan bentak Guat Hoa Hu Jin dengan amarah yang luap-luap, memangnya aku harus mengaku kalah terhadap bocah sekecil ini. Sudah tentu Jin Toh tidak berani menjawab, Guat Hoa Hu Jin mendengus, jari-jari dilanjutkan mencetik senar. Agakannya dia sudah berkeputusan untuk gugur bersama, tindakan yang nekat. Wajah Jin Toh pucat pasi, ia menunggu gelombang suara yang mengandung pembunuhan itu berkemandang, tapi tunggu-punya tunggu sekian lamanya, masih belum terdengar suara yang dinantinantikan, keruan ia jadi heran cepat ia angkat kepala memandang ke arah Guat Hoa Hu Jin, tampak orang duduk menjublek tak bergerak. Ternyata di saat ia siap menjentik senar yang menentukan, senar dihadapannya tiba-tiba putus sendiri, putusnya pun aneh, putus tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Kerlongong setian lamanya, mendadak berubah air muka Guat Hoa Hu Jin, lekas tangannya menuding keluar pintu, tujuh pembantunya paham apa maksud tudingan itu, cepat sekali mereka melejit terbang keluar. Baru saja mereka tiba di ambang pintu, didengarnya suara lantang yang keras berkata tertawa, aku ini tamu yang tidak diundang kenapa mencapaikan kalian menyambut kedatanganku. Tujuh pembantu itu terkejut, serta merta mereka berhenti, segera Jib Hoat berteriak si bungkuk yang tiba baru suaranya berbunyi, di ambang pintu muncul seorang tua bungkuk yang berperawakan besar, selebar mukanya merah menyala, tertawa terkekeh-kekeh, sekali ulur tangan ia jawab pipi Jib Hoat. Katanya, budak tidak punya aturan, apakah kau sesuai memanggil aku si bungkuk segala meski sakit Jib Hoat cuma mengerutkan alis, namun ia tidak berani merontak. Guat Hoa Hu Jin menarik muka, katanya dingin toong berlakulah yang genah, jangankah bersikap seperti mereka orang tua bungkuk bergelak tawa sambil melepas serunya, bagus. Bagus Hu Jin ada perintah, mana berani tidak dengar sambil mengusap pipinya segera Jib Hoat minggir ke samping, matanya mendelik. Terdengar Guat Hoa Hu Jin berkata dingin, dari mana hasrat toong untuk datang kemari? Ku dengar Hu Jin sakit, Lo Siu meluruk jauh ke Cita Boko di perbatasan Tibet, untuk meminta obat sumber air sakti, terima kasih akan jerih payahmu, penyakitku sudah sembuh lama dari bawah puncak. Guat Hoa Hu Jin mendengar Hu Jin memetik harpa dengan lewekang yang hebat, jelas memang sudah memperoleh obat mustajab, agakannya jerih payah Lo Siu ini sia-sia, Guat Hoa Hu Jin menarik muka, katanya jerih payahmu mengambil sumber air sakti kuterima dengan tulus hati, cuma toong, Hu Jin menyalahkan Lo Siu kenapa memutus kesenangan Hu Jin. Guat Hoa mendengu sambil bersungut gusar. Orang tua bungkuk berseritawa, katanya ku harap Hu Jin memberi maaf, sudah lama Lo Siu mendengar hujan ahli pemetik harpa, sungguh beruntung dapat menikmati buayan musik yang mengisikan sehingga hati terasa gatal, tak tertahan lantas bersenandung untuk mengiringi, melotot metu Guat Hoa Hu Jin lalu berpaling ke arah ke ansan Guat katanya gegetun, Aku sudah menduga seorang membuat gara-gara, kalau tidak mana bisa bocah ini Guat melawan petikan, ucapan ini menyentak, sadarkan ketujuh pembantunya itu, demikian pula ke ansan Guat paham sekarang. Ternyata di saat Guat Hoa Hu Jin memetik tadi, tusukan irama yang tajam seperti ujung jarum sungguh membuatnya menderita bukan main, namun sampai babak terakhir lapat-lapat mendengar sebuah senandung yang amar lirih dan jelas ternih yang di pinggir kupingnya, Nada senandung ini enteng nyaman dan lembut, sehingga petikan harpa yang keras menusuk itu berubah menjadi gelombang halus, sehingga perpaduan kedua suara ini begitu mengasihkan, maka raut mukanya lantas menampilkan senyum di kulung. Waktu itu ia pun heran dan tidak tahu duduk perkara sebenarnya, kini setelah dikatakan oleh orang tua bungkuk ini, baru dia tahu bahwa dirinya mendapat bantuan yang berarti dari orang tua ini tak tahan segera ia dengan perasaan penuh terima kasih. Diam-kiam ia merasa kagum dan pakluk terhadap lewekang orang yang ampuh dan tinggi itu. Berkatalah seorang tua bungkuk, dari irama harpa hujin yang semula lembut itu, lo siun merasakan napsu membunuh hujin semakin besar, terpaksa lo siun memberanikan diri kau memberanikan diri menggerip putus senar harpaku demikian tukas buat hoa hujin dingin. Ya karena hujin sudah marah besar dan hendak menggunakan cuntian sin mo lo siun maklum tidak kuat menandingi gempuran hebat itu, terpaksa aku bertindak lebih dulu toong terlalu sungkan, cuntian im memang lihai, namun aku tahu belum mampu membuat kau cedera, Janganlah terbawa nafsu lo siun tidak ingin membuat gara-gara dengan hujin, cuntian im itu banyak menguras tenaga dan hawa murni, apalagi penyakit hujin baru sembuh kenapa harus mengorbankan jiwa orang dengan sia-sia semestinya kuat hoa hujin hendak mengumbar adatnya, Tapi agaknya ia gentar terhadap orang tua bungkuk ini, maka akhirnya ia bersabar, katanya ia, memang ada. Tentang urusan yang paling ingin diketahui hujin, lo siun sudah mengadapat sedikit sumber penyelidikan, berubah hebat wajah guat hoa hujin, cepat ia ulapkan tangan menyuruh tujuh pembantunya keluar. Lekas jeng toh menghampiri kuansan guat serta hendak menariknya keluar. Tapi si bungkuk berseru menjegah, serunya biar dia tetap di sini kuansan guat sudah berkesan baik terhadap orang tua bungkuk ini, diam-diam dia sudah maklum bahwa si bungkuk ini tentu bukan orang sembelarangan orang. Dari pertandingan pedang melawan tem kiam tadi kuansan guat menginsafi bahwa penghuni hong hem kiong rata-rata berkepandayan tinggi, terutama guat hoa hujin, entah berapa lipat lebih tinggi kepandayannya. Untunglah si bungkuk telah membantunya secara diam-diam melawan petikan harpanya, sehingga ia kuat bertahan. Adalah lebih hebat pula si bungkuk ini, dari kejahuan ia kuat menggetarkan putus senar harpaku at hoa hujin, dari sini dapatlah dinilai bahwa ilmu kepandainnya benar-benar sulit diukur, tidaklah heran. Kalau ketujuh pembantu hong hem kiong menaruh hormat dan jerih terhadapnya. Namun yang betul-betul mengetuk sanubari kuansan guat adalah kata-kata terakhir si bungkuk ini. Semula ia hanya mengatakan urusan penting yang amat ingin diketahui dan bersangkut paut dengan guat hoa hujin. Sementara guat hoa hujin segera menyuruh para pembantunya keluar, dari sini dapatlah dibayangkan bahwa urusan ini amat rahasia, namun si bungkuk justru menyuruh dirinya tetap tinggal. Guat hoa hujin juga tidak mengerti, ini hanya melorot dan bertanya, kenapa dia harus tetap tinggal di sini? Si bungkuk tertawa, katanya sudah tentu lo siu punya alasan, karena persoalan yang bujin ketahui, bocah ini bisa memberi keterangan, malah jauh lebih jelas dari apa yang lo siu ketahui bohong sentak buat hao hujin tidak percaya, baru saja dia naik ke, kenapa hujin tidak dengar dulu penjelasanku baru memberi keputusan, baik. Katakanlah si bungkuk mengelus jenggot kambingnya, lalu berkata pelan-pelan, pertama lo siu akan menyampaikan sebuah berita duka kepada hujin. Bahwa orang yang ingin ketahui jejaknya sudah meninggal di Hong Ayesan 20 tahun yang lalu, berkerut-kerut wajah buat hao hujin, sedapat mungkin dia menahan perasaan hatinya, akhirnya tercetus pertanyaan gemetar, apakah benar si bungkuk manggut-manggut, dari dalam bajunya ia mengeluarkan kutungan gelang jade, katanya sambil mengacung ke depan hal ini pasti tidak salah, untuk membuktikannya lo siu pernah berkunjung ke tempat. Makanya ku keduk kuburan dan ku bongkar peti matinya, tulang belulang sudah tiada, guat hoa hujin menerima kutungan gelang itu, lalu dielus-elus dan diamati dengan seksama kelopak matanya lambat laun mengembang air mata, katanya dengan hambar aku tahu dia tidak dapat hidup lama, waktu menigalkan aku, luka-lukanya cukup berat rona wajah kuansan guat tiba-tiba berubah, maju selangkah ia berkata. Hujin putungan gelang di tanganmu bolahkah aku melihatnya? Minggir kau bentak guat hoa hujin gusar, jangan kau cerwek si bungkuk tertawa, katanya, anak muda. Urusan ini tiada bagianmu, tunggulah sebentar ada orasan lain yang perlu penjelasanmu ke ansan buat membandel, katanya, tidak. Aku harus memeriksanya sebab, guat hoa hujin sudah penarik muka dan hampir mengumbar nafsunya, si bungkuk mengerutkan alis, katanya, anak muda kenapa kau harus memeriksanya? Karena aku ingat dulu aku pun memiliki benda yang hampir sama dengan itu guat hoa hujin dan si bungkuk tertegun guat hoa bertanya di mana? Entahlah, waktu aku berusia sembilan, guruku menyimpannya, selanjutnya tidak pernah dikembalikan kepadaku. Sekarang mungkin masih ada pada guruku, siapa gurumu? Di mana dia sekarang? Desak si bungkuk lebih lanjut. Guruku adalah bing toling cu toko bing, sekarang, jejakannya menghilang hampir ia menjelaskan jejak toko bing, untung segera mengubah kata-katanya, sebab ia tahu bahwa gurunya tidak sudi diganggu oleh sebarangan orang. Si bungkuk menatap mukanya dengan tajam, sementara sikap guat hoa hujin menjadi lemah lembut, segera ia angsurkan potongan gelang serta berkata coba kau lihat. Apakah mirip dengan milikmu itu? Ko ansan guat mengulur tangan menerima, gelang jadi itu terlalu lama terpendam dalam tanah, sehingga kelihatan kotor dan guram, setelah digosok mengkilap lapat-lapat masih kelihatan lukisan irisan berlingkar-lingkar. Setelah memeriksa sekian lamanya, ia kembalikan kepada guat hoa hujin serta berkata bentukannya hampir sama, tapi agak berbeda dengan milikku itu, wajah guat hoa hujin kelihatan tegang teriakannya, apanya yang berbeda. Coba terangkan, ko ansan guat tidak tahu kenapa orang bersikap begitu aneh, setelah berpikir ia menjelaskan, aku sudah lupa, tapi gelang jadaku itu terukir pemandangan gunung, di ujung atasnya terdapat bulan sabit. Tidak sama ukiran melingkar ini, mulut guat hoa menjerit tertahan, tubuhnya tergeliat dan gemetar, ko ansan guat jadi heran, tanyanya, hujin, kenapa kau? Guat hoa berusaha menenangkan perasaannya, katanya pelan-pelan sambil menggeleng, tidak apa-apa. Lanjutkan penjelasanmu, dari mana kau peroleh gelang jadai itu? Aku kurang terang, ku ingat sejak kecil sudah tergantung di leherku, waktu kecil dulu aku tidak paham apa maksud ukiran kembang di sebelah bawahnya sampai usiaku genap 9 tahun, mendadak, teringat olahku namaku adalah ko ansan guat, bukan mustahil ada hubungannya dengan gambar ukiran itu. Waktu ku tanyakan hal ini kepada suhu menjadi marah besar dan memaki aku lalu merampas gelang jadai itu, sejak itu tidak pernah dikembalikan lagi kepadaku. Bukankah kau bernama bing jian li, kenapa ganti nama ko ansan guat segala tanya guat hoa hujin heran? Ko ansan guat merandek sebentar, lalu sahutnya tai su mengganti namaku sementara waktu guat hoa hujin tidak peduli kau penjelasannya, tanyanya lebih lanjut, adakah gurumu menjawab pertanyaanmu? Tidak, dia hanya suruh aku jangan berpikir sembarangan apakah kau memang si koan. Bagaimana so usulmu, entah. Sejak kecil aku ikut suhu, sedikit pun tidak tahu menahu tentang asal usulku, nama ko ansan guat adalah pemberian suhu pula. Kenapa suhumu memberi nama itu kepada kau mana aku tahu sahut ko ansan guat gelaleng kepala? Kenapa kau tidak tahu apa-apa, hardik guat hoa hujin uring-uringan? Memang aku tidak tahu. Suhu mengajarkan ilmu kepada aku, tapi tidak mau memberi tahu asal usulku, cuma dikatakan bahwa aku anak yatim piatu, sejak kecil sudah diasuh dan dibesarkan beliau, berapa umurmu tahun ini? Tahun ini 26 guat hoa hujin menekuk jari menghitung-hitung, air mati menetes deras, katanya perlahan, tidak salah. 26 tahun, aku mati pun dia masih membenci aku si bungkuk berseru sambil menekuk belakang lehernya, sungguh kebetulan. Aku hampir tidak percaya, di dunia ini ada kejadian sedemikian kebetulan. Tong, ujar guat hoa hujin angkat kepala, soal itu harus ditanyakan biar jelas, tidak usah ditanya. Aku berani tanggung tidak salah lagi tidak. Aku merasa kita hati-hati. Perasaanku amat risau dan gundah, dan lagi, si bungkuk manggut-manggut, katanya losiu paham, silahkan hujin menyingkir dulu, setelah losiu mencari tahu dan memang cocok dengan kabar yang kuperoleh di luaran, baru akanku sampaikan kepada hujin mengenai kejadian dulu. Apakah perlu juga kukataan? Kalau tidak salah demikian kata guat hoa hujin setelah berpikir sebentar, silahkan tong menyampaikannya, meski sekarang aku tidak punya beban dan kekhawatiran apa namun bila urusan lama disinggung pula betapapun rada, hal itu losiu tahu. Hujin silahkan sekilas guat hoa pandang koansan guat lagi, lalu pelan-pelan masuk ke dalam. Koansan guat keheranan dibuatnya, setelah guat hoa hujin tidak kelihatan, berkatalah si bungkuk dengan kureng. Anak muda, duduklah kau. Losiu akan bercerita sebuah kisah lama kepadamu. Cerita ini mungkin ada hubungannya dengan kau, kau harus mendengar dengan cermat koansan guat tidak tahu permainan apa yang hendak dilakukan orang, namun melihat sikap kerennya itu, terpaksa ia duduk di lantai, siap mendengarkan ceritanya. Si bungkuk menengada sebentar lalu ma'arik napas panjang dan mulai bercerita kisah ini harus dia mulai sejak 30 tahun yang lalu, waktu itu losiu masih muda, baru lima puluhan, mendengar orang berusia 50 masih dikatakan muda, hampir saja koansan guat tertawa. Lekas si bungkuk melototkan mata, katanya, jangan tertawa. Meski sudah berusia 50 namun rambut losiu masih hitam pekat. Kelihatan tidak lebih tua dari kau, kenapa tidak terhitung muda? Ah kenapa aku ngelantur, baiklah ku mulai saja. 30 tahun yang lalu, lohu berkenalan dengan seorang sahabat, temanku itu jauh lebih hebat dari aku, ilmu sastra atau ilmu silat sama-sama hebat melebih orang lain. Usianya pun baru 30-an begitu bertemu dengan lohu lantas menjadi sahabat kental. Waktu itu losiu punya dua musuh buyutan. Kedua musuh buyutan ini terdiri suami istri, meski usia mereka rada muda dari aku, namun kepandaian silatnya tidak lebih asor dari losiu. Sejak mula sampai yang terakhir losiu sudah bertanding puluhan kali dengan mereka belum pernah sekalipun aku bisa mengalahkan mereka keansan buat menahan geli, katanya Ciam Pua tidak kenal putus asa selalu mengajak mereka bertanding. Keberanian itu sungguh harus dipuji losiu seorang diri menghadapi mereka berdua, sudah tentu tidak akan terima, kenapa Ciam Pua tidak mencari pembantu? Siapa bilang losiu tidak punya pikiran demikian? Cuma dunia seluas ini, untuk mencari pembantu yang setingkat dengan losiu, betapa sulitnya. Dalam hal ini keansan buat percaya, selama 30 tahun ini betapapun pesat kemajuan kepandainya tidak mungkin mencapai tingkatan yang lebih unggul dari kedua lawannya. Melihat orang tidak menyela, si bungkuk segera meneruskan, lohu mengembara menjelajah dunia, akhirnya memperoleh seorang yang dapat ku jadikan pembantu yang ampuh betapa girang hatiku tidak perlu kulukiskan, segera ku bawa dia dan menantang mereka suami istri, semakin ketarik kok ansan buat dibuatnya tanyanya bagaimana akhirnya. Tanda petik, akhirnya pertandingan itu tidak jadi kenapa. Di waktu kami meluruk ke rumahnya, kebetulan suaminya tidak berada di rumah semula losiu hendak mengajakannya berdua satu lawan satu, tak kira temanku itu sekali bicara dengan perempuan itu satu sama lain ternyata cocok, kalau begitu Ciam Pua dirugikan, kalau mereka menjadi intim, bila suaminya kembali bukankah Ciam Pua bakal menghadapi mereka bertiga? Ternyata si bungkuk menjadi marah, katanya uring-uringan anak muda, Kalau kau tidak ingin mendengar ceritaku, losiu tidak akan melanjutkan, justru ampuh amat ketarik, sehingga merasa khawatir bagi Ciam Pua sudah tentu kawanku itu tidak akan bertolak belakang membantu musuh, kami bicara sambil menunggu suaminya kembali, baru akan bertanding satu lawan satu, maka lohu berdua menunggu sampai satu bulan, apakah suaminya kembali? Kalau suaminya kembali, urusan tidak bakal berlarut dan gampang diselesaikan, apakah terjadi peristiwa lain? Kita menunggu satu bulan, suami perempuan itu tidak kembali, namun ia menerima sepucuk surat suaminya, karena mendadak kebentur urusan amat penting dia harus pergi ke tempat yang jauh, kapan pulang belum dapat ditentukan. Sudah tentu kami tidak bisa menunggunya terus di rumahnya itu, terpaksa kami berpamitan, siapa tahu setelah mengalami pergaulan yang amat intim selama satu bulan ini, kawanku itu ternyata jatuh hati pada perempuan itu, berat untuk berpisah. Waktu itu ia terpaksa ikut lo siup pergi, beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah perempuan itu. Kali ini koansan buat tidak menyela bicara, ia mendengar dengan penuh perhatian, taknya nasi bungkuk juga berhenti bicara. Setelah tunggu-punya tunggu, tak tahan koansan buat bertanya akhirnya bagaimana. Si bungkuk menghela nafas, ujarnya bagaimana keadaan mereka lo siup kurang jelas, karena secara kebetulan lo siup memperoleh sebuah ikit buku ilmu silat, aku getol berlatih dan menggembeleng diri di Tai Ceng San, tempat kediamanku, tiga tahun lamanya aku memperdalam ilmuku baru sempurna, lalu aku meluruh ke rumah suami istri itu, baru aku tahu apa yang terjadi selama tiga tahun ini, apa yang terjadi? Pergaulan kawanku dengan perempuan itu terlalu erat bebas, akhirnya mereka tidak bisa mengendalikan diri, perempuan hamil, suaminya tidak kembali selama itu? Tidak. Tapi mengirim surat pula, katanya tak lama lagi ia bakal pulang, wah urusan bakal berabe, bagaimana perempuan itu menyelesaikan persoalan ini? Memang mereka sedang kehabisan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, kebetulan aku tiba, mereka mohon bantuanku untuk mengatasi kesulitan ini, siampu memberi saran apa kepada mereka? Lo siup punya saran baik apa? Aku tanya kepada perempuan itu siapa sebenarnya yang dia cintai, kalau dia cintai kawanku itu, jangan sangci lagi ikut kawanku dan minggat ke tempat jauh, atau sebalikannya segera putuskan hubungan kalian. Mumpung bocah itu belum lahir, gugurkan saja habis perkara, tunggulah suamimu pulang dengan tentram ya, memang hanya care itu saja yang baik. Bagaimana keputusan perempuan itu ai, dalam dunia ini memang tiada yang abadi, tiada sesuatu yang sempurna. Waktu suaminya pulang dari luar lautan, tahu istrinya hilang sudah tentu tidak berpeluk tangan, segera ia keluar mencari kemana-mana, seluruh pelosok dunia telah diobrak-abrikanya, kira-kira setahun kemudian jerih payahnya tidak sia-sia, waktu itu anak yang dilahirkan dari hubungan gelap itu sudah berusia lima bulan, koan san guat menjadi pegang, tanyanya, setelah ketemu bagaimana? Bagaimana lagi? Sudah tentu terjadi perkelahian yang sengit, sayang waktu itu losiu tidak hadir, sehingga tidak bisa nonton pertempuran yang benar-benar hebat dan ramai akhir pertempuran adu jiwa itu, siapa yang menang? Ilmu silat kawanku amat tinggi, meski suaminya itu di luar lautan mendapat pengalaman aneh, namun belum mampu mengalahkan dia, di saat lemaut mengancam, perempuan itu mendadak sadar akan hubungan kasih suami-istri, ternyata ia turun tangan mengeroyok kawanku itu hati seorang perempuan memang suka dijagai, sungguh luar biasa, ya, maka losiu beruntung dikaluniai bentuk badan jele ini, selama hidupku aku tidak bakal dibikin susah oleh urusan cinta tetek bengek begitu, akhirnya bagaimana? Kawanku tidak menduga perempuan yang dicintainya bakal melawan dirinya, meski ia tidak sudi turun tangan di dalam keadaan serbarunya begitu, akhirnya ia membawa Orok yang belum satu tahun turun gunung dengan mendongkol, melihat orang menghentikan ceritanya ke ansan buat jadi getol, tanyanya cerita ini habis sampai di situ saja? Sudah tentu belum berakhir, tapi kejadian selanjutnya losiu sendiri juga kurang jelas, yang kutahu bahwa suami-istri itu rujuk kembali, menetap di tempat ini, dua tahun kemudian mereka melahirkan lagi, beberapa tahun kemudian suaminya itu meninggal dunia, sementara perempuan itu masih tetap tinggal di sini, mengasuh dan membesarkan putranya, dengan bekal kepandainya, ia menerima beberapa pembantu pilihan, menetap di sini untuk menghabriakan waktu, aku tahu perempuan yang kau maksud adalah Nkwatho Ahujin, bagaimana jejak kawanmu? Dengan amarah yang luap-luap ia pergi, selanjutnya tidak terdengar kabar beritanya, losiu pernah mencarinya kemana-mana tapi seperti batu kecemplung di lautan, hingga beberapa waktu yang lalu, secara kebetulan karena suatu urusan losiu lewat di Hong Ayesan, baru ku dapat berita mengenai kawanku itu, ternyata setelah pergi, kawanku menetap di tempat itu, tidak lama kemudian dia pun meninggal, meres diri, sementara putranya diserahkan kepada seorang pelajar dan dibawa pergi, orang macam apa pelajar itu tanya ke Ansan Buat Tegang. Kejadian sudah terlalu lama, orang-orang yang menetap di sekitarnya sudah lupa, mereka hanya tahu bahwa pelajar itu, secara kebetulan lewat di sana, namun berhubungan sangat kental dengan temanku itu, lima enam hari kemudian temanku itu meninggal, setelah pelajar itu mengurus penguburannya sampai selesai baru tinggal pergi membawa bocah itu, tanpa meninggalkan nama memberitahu tempat tinggal. Ko Ansan Buat kecewa, katanya, apakah pelajar itu tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa pada dirinya ada? Orang memberitahu kepadaku bahwa jari tangan kiri pelajar itu ada enam benar. Itulah guruku teriak Ko Ansan Buat. Jadi kaulah orok kecil yang dibawa oleh temanku itu si bungkuk berteriak. Ko Ansan Buat amat haru, perasaannya bergolak, tak tahu bagaimana harus membuka mulut. Sesaat kemudian Barasi Bungkuk berkata, begitu ku dengar kau memiliki sebuah gelang jade, lantas ku duga kemungkinan ini gelang jade ini memang sepasang, yang satu terukir bulan, dan yang lain diukir kembang serungi, semua milik Guat Hoa Hujan, ukiran melingkar itu adalah nama mereka berdua, Guat Hoa Hujan bernama Seciu Kiok, kawanku itu, anu ayahmu bernama Bunsin Guat. Leciya Kiok bergelar Guat Hoa Hujan, nama untuk mengenang ayahmu, Ko Ansan Guat terlonggong setian lama baru berkata sambil mengalirkan air mata, jadi seharusnya aku Siban, kenapa guruku mengganti namaku menjadi Ko Ansan Guat? Untuk itu kau harus bertanya langsung kepada gurumu, tidak perlu ditanyakan lagi, tiba-tiba Guat Hoa Hujan menerobos masuk sambil berlinang air mata. Aku tahu, Sin Guat tentu benci kepada aku, dia pan tidak suka putranya kelak bertemu dengan aku, maka nama anaknya sendiri pun ia ganti, Ko Ansan Guat, hubungan gunung dan bulan, jelas diibaratkan bahwa asal lusul bocah itu ada hubungannya dengan gunung dan rembulan, dia membawa potongan gelangku ke dalam liang kubur, tentu ingin melupakan aku sama sekali, si bongkok tertawa ringan, katanya, Hujan, segalanya sudah jelas, kalian ibu beranak silahkan bicara baik-baik. Lo silu, harus mengundurkan diri habis berkata ia goyang tubuh melesat terbang keluar. Cepat Guat Hoa Hujan berseru, toong terima kasih. Harap kau suka duduk dulu di ruang sebelah, sebentar aku harus menjamu secawan arak pada kau, sudah tentu seru si bongkok tua sambil tertawa lebar, kau suruh aku pergi, aku tidak akan pergi. Beruntung hari ini aku bertemu dengan putra Sin Guat, aku pun perlu berkumpul dengan dia setelah dia pergi, tinggal Duat Hoa Hujan dan Ko Ansan Guat saling berhadapan, hati mereka dirasuk haru yang tidak tertahan lagi, mereka terbungkam setian lamanya, tak tahu apa yang harus dibicarakan. Akhirnya Guat Hoa Hujan bersuara perlahan-lahan nak. Sudikah kau memanggil aku ibu? Dengan kebanjiran air mat selekas Guat Hoa Hujan maju memeluknya erat-erat, sambil mengelus rambutnya, ia berkata lemah lembut dan penuh kasih sayang, nak, sungguh aku tidak kira bisa jumpa dengan kau, 25 tahun sudah, waktu kau pergi, kau baru berusia setengah tahun, tidak heran kita tidak saling kenal, mari biar kulihat, seperti siapakah sebenarnya? Sembari berkata dia angkat muka Ko Ansan Guat dengan kedua tangannya, serta diamat-amati dengan seksama, sesaat kemudian berkata pula kalem. Matamu seperti ayah, demikian juga hidungmu, hanya alismu seperti aku bentuk mukamu kombinasi dari kami berdua. Aku sungguh bodoh, kenapa waktu bertemu tadi sedikitpun aku tidak teringat akan hal ini, ai, waktu memang sudah terlalu lama, kesan ayahmu sudah makin pudar dalam benaku, ada kalanya aku memejamkan mata, seolah-olah kulihat dia berdiri di hadapanku, begitu aku membuka mata bayangan lantas silang menghilang begitu saja, sehingga aku sulit mengingat bentuk mukanya lagi, lalu dielus-elus pula kepala Ko Ansan Guat, katanya, nak, asal usulmu sekarang sudah terang, tiba waktunya kau mengganti si dan nama entah kenapa tiba-tiba rasa benci dalam benak Ko Ansan Guat, mendadak ia meronta lepas dari pelukan ibunya, serunya, tidak kupikir nama itu adalah maksud tayah sendiri. Lebih baik kita tetap mematuhi kehendaknya saja Guat Hoa Hujin melengak, lalu katanya menghela nafas, begitu baik. Sampai ajalah ayahmu masih membenci aku. Apakah kau pun membenci aku Ko Ansan Guat tidak mampu menjawab selama 20 tahun, belum pernah ia memikirkan asal usul dirinya, kini mendadak harus mengakui seorang ibu, dia masih bingung bagaimana perasaan hatinya sekarang. Waktu jantau bertujuh dipanggil masuk ke dalam balai rung, mereka terkejut dan heran akan sikap dan kelakuan Guat Hoa Hujin yang berdiri dekat dengan Ko Ansan Guat. Mereka melihat sebelah tangan Guat Hoa Hujin, pegang bunda Ko Ansan Guat, sementara situa bungkuk menunjukkan mimik aneh. Pandangan Guat Hoa Hujin menyapu ketujuh pembantunya, katanya, Co Aping, kau paling lama ikut aku, terhadap peristiwa yang lalu kau paling jelas, aku pernah bercerita secara sembunyi-sembunyi kepada yang lain bukan Co Aping. Ketakutan ratapnya mana hamba berani, kau tidak usah takut. Aku tidak akan menghukum kau. Aku cuma tanya pernah kau berbicara rahasia aku itu dengan ketakutan. Akhirnya Co Aping mengaku di waktu mengobrol, mungkin hamba pernah bicara sedikit dengan Jip Hoat dan Hwe Ikat. Perkara sudah sampai di telinga Jip Hoat budak cerwet ini, mana bisa dirahasiakan. Aku percaya ketujuh orang ini sudah tahu semua, demikian si bungkuk menyela bicara. Keruan ketujuh pembantu itu tercekat hatinya, terutama Jip Hoat menjadi pucat mukanya, namun sedikitpun Guat Hoa Hujin tidak memperlihatkan rasa gusar, katanya dengan muka jengah kalian tidak perlu takut kalau kalian sudah tahu pengalamanku yang lalu, maka tidak perlu banyak penjelasan lagi, kalian tahu kecuali ilmu silat aku masih mempunyai seorang putra yang hilang pada dua paluhan tahun yang lalu, ketujuh pembantunya saling pandang, tidak tahu apa makaudnya. Segera si bungkuk tua menimrung, sekarang putranya itu sudah ketemu dia inilah, sembari bicara ia menunjuk Koan San Guat. Berubah air muka ketujuh pembantu saking terperanjat Guat Hoa Hujin menjadi kikuk. Setelah menjublek setian lama akhirnya Jip Hoat berteriak, aduh, Bing Hengte, jadi kau adalah Toa Kongou, payah, payah. Kalau begitu selanjutnya aku tidak bisa panggil Bing Hengte, Koan San Guat berseru aku bernama Koan San Guat, apa? Koan San Guat? Jip Hoat tercengang dibuatnya. Koan San Guat menggut-manggut. Benar Guat Hoa Hujin menegas, Taisu kau tidak usah khawatir, kau mengganti namanya untuk mengelabui aku, sungguh besarnya limu, tapi kali ini aku boleh ampuni dosamu, sampai di sini tiba-tiba raut mukanya menjadi tegang, perlahan mengguman, Koan San Guat. Koan San Guat. Jadi Koan San Guat yang selalu digawakan oleh ceng-ceng adalah kau. Tanda petik. Benar. Aku kemari untuk mencarinya sahut Koan San Guat. Dari mana kau tahu bila dia berada di sini? Koan San Guat ragu-ragu untuk menjelaskan. Tidak apa-apa nak ujar Guat Hoa Hujin, katakan saja, hari ini aku bisa menemukan kau, perkara apapun bolehku kesampingkan pengkihojim Toa Nyo yang membawa kemari, terpaksa Koan San Guat menjelaskan. Berubah air muka Guat Hoa Hujin, Taisu tampil menjelaskan Hujin. Tujuan pengkihojim memang baik, melihat Nona Tio menerjang naik ke atas gunung, waktu itu kebetulan penyakit jantung Hujin sedang kumat, ilmu pengobatan Nona Tio memang lihai dengan resep obatnya penyakitnya Hujin bisa disembuhkin oleh, oh, seru si bungku heran, Nona kecil itu ternyata mampu menyembuhkan penyakit lama Hujin, sungguh harus dipuji beruntung si Yautip pun pernah ditolong dua kali olehnya, demikian timrung Koan San Guat. Hubungan kalian cukup intim bukan, kalau tidak kenapa sejauh itu kau meluruk kemari hendak mencari dia demikian godasi bungku itu. Koan San Guat tidak menjawab, Taisu pula yang bersuara, Nona Tio amat cinta dan merindukan Koan Kongcu, sering dalam tidurnya ia mengigau namanya, tidak salah lagi. Bocah ini memper, mirip, bapakannya, paling menonjol di kalangan perempuan, kawanku punya keturunan, sungguh aku si tua bangka ini dirang setengah mati, tiba-riba dilihatnya air muka Guat Hoa Hujin ganjil, cepat ia hentikan tawanya serta bertanya, Hujin, kenapa kau murung? Jadinya, putramu sudah kembali ke haribaan, malah membawa calon istri yang cantik lagi, perlahan-lahan Guat Hoa Hujin menghela nafas, mulutnya terkanciik, demikian juga sikap ketujuh pembantunya ikut prihatin dan menunduk diam, karuan keadaan janggal membuat si bongkok tua daun koan San Guat heran dan tidak mengerti. Tak tahan si bongkok tua mendesak hujin, apakah yang terjadi sebetulnya? Kelak saja dibicarakan demikian ujar Guat Hoa pelan-pelan, toong. Aku pernah mengundang kau makan minum, sekarang juga boleh dimulai, HWI kak keluarkan pekhoalok yang tersimpan di gudang kamar satu guci, Jip Hoa pergilah menyiapkan makanan kedua perempuan itu mengiakan bersama-sama terus mengundurkan diri melaksanakan perintah. Sementara Chow Apting mendekati koan San Guat, karanya rada terpengaruh oleh perasaan harunya, Kongcu. Tentu kau tidak ingat aku lagi. Waktu kecilmu akulah yang sering membopongmu waktu itu dia berusia lima bulan, mana mungkin bisa ingat kepada kau demikian ujar si bongkok tua dengan riang gembira. Kongcu, kau tumbuh demikian besar dan kekar, lebih tegap dari Ban Loya dulu, apakah Ban Loya baik? Guat Hoa menarik muka, sentakannya, Chow Apting. Jangan cerwek si bongkok menghela nafas, katanya. Chow Apting. Ban Loya sudah meninggal ke silat Chow Apting mendengar berita duka ini, kelopak matanya mengembang air mata, katanya tetaru, sudah meninggal. Ban Loya begitu baik hati, kenapa tidak hidup lebih tua beberapa tahun lagi? Bila beliau masih hidup sampai sekarang betapa menyenangkan, Chow Apting bentak Guat Hoa Hujin, mengebrak meja, berani mati kau, ya Hujin sahut Chow Apting sambil menyeka air mata, suaranya gameter hamba memang, kurang sopan. Setelah hamba melihat Kongcu, hatiku amat senang, Hujin, kenapa kau salahkan dia demikian bujuk si bungkok dengan suara lembut? Dulu Sin Guat amat baik terhadapnya adalah jamak kalau dia kasih kepada bocah ini, anak muda, tiada halangannya kau memanggil suci kepadanya. Karena dulu pernah berkelakar hendak menerima dia sebagai murid. Kalau kau ingin tahu perihal ayahmu boleh kau minta penjelasannya dia lebih jelas dari aku, memang Kuan San Guat simpatik terhadap perempuan ini, dengan hormat ia menyapa suci Kongcu terlalu sungkan, mana hamba berani terima, kata Chow Apting sambil menekuk dengkul. Anak muda, aku berhasil menemukan ibu kandangmu, kira bagaimana kau hendak menyatakan terima kasih kepadaku Ciam Pua, tersipu-sipu ke An San Guat berlutut. Ciam Pua apa? Ayahmu adalah sahabat kentalku, cukup panggil Paman saja, Paman si bungkok lekas menarikannya bangun, tanya, anak baik, jangan berlaku bodoh, Paman hanya berkelakar dengan kau, bagaimana latihan silatmu bungkok tua tidak berguna seperti aku ini ingin memberi ajaran kepada kau. Guat Hoa Hujin tertawa, timbrungnya ilmu pedang tem Kiam bukan tandingannya, silahkan toong membeli bimbingan, putra Sin Guat masa tidak jempol. Aku tidak punya ahli waris, kecuali dia siapa lagi yang mauku beri ajaran silatku yang rendah ini, harap Hujin jangan marah, putramu yang lain itu aku justru kurang senang, sedikit berubah air muka Guat Hoa Hujin. Si bungkok segera menyambung Hujin, sama-sama putramu, kalau aku berat sebelah namun kau tidak boleh berat sebelah aku tahu kau masih membencilu. Demikian ujar Guat Hoa Hujin. Aku petiokun memang musuh buyutnya. Tak mungkin aku bicara demi kebaikannya, orangnya sudah meninggal, apanya lagi yang dapat kau benci? Sudah mati ya sudah, tapi aku tidak suka melihat tampang putranya yang sama dengan bapakannya. Kalau begitu silahkan kau membimbing putraku yang ini, soal ilmu pedang kau tidak perlu jerih payah, cuma dalam bidang tenaga saja, ia masih kurang, jika kasudi mengajarkan keesan kunhoat kepadanya, cukup menjadi bekal hidupnya, masa perlu dikatakan lagi. Kepandaianku akan kuajarkan seluruhnya sampai akar-akarnya, bagaimana juga dia tidak boleh kalah dengan bocah siliu itu Guat Hoa Hujin tidak bersuara, sebentar ia berpikir, mendadak berkata, Toong, seharusnya ada persoalan lain yang hendak kau beritahu kepadaku, dan lagi urusan ini ada sangkut perautnya dengan bocah ini. Sejenak pektihun melengat, sahutnya tersekati, tidak, bohong. Sebelum ini kau belum tahu bila dia putra Sin Guat, namun kau menyuruh dia tetap tinggal, dari sini, ya, memang begitulah lo mengenai urusan kedua yang kau suruh aku menyelidiki apa. Jadikah sudah tahu jejak orang itu? Ya, sebetulnya aku tidak sudi turut campur urusan ini, tapi kau mencurigai Sin Guat Wafat sudah 25 tahun, kecurigaan itu sudah tersapu bersih, maka aku pun tidak perlu banyak urusan lagi, apakah kau tidak sudi membantu sedikit kesulitanku? Tanya Guat Hoa Hujin menarik alis. Bukan membantu kau, tapi membantu lo ihya. Apalagi urusan ini ada sangkut perautnya dengan bocah ini, maka aku lebih tidak sudi mengatakan, coba kau pikir, apakah putra Sin Guat bisa membantu kesulitan lo ihya? Bu, Paman Pek, persoalan apakah yang sedang kalian debatkan? Tanya ke Ansan Guat. Anak muda, jangan kau banyak urusan. Bapakmu meninggal membawa dendam derita, meski kau tidak perlu membalas dendam, namun pantaskah kau mencelakai jiwa orang yang membalaskan dendam bapakmu? Sebetulnya bagaimana persoalannya? Tanya ke Ansan Guat. Guat Hoa Hujin mendelik mencegah Pek Tihun membuka mulut, lalu katanya, nak Pamanmu sudah menjelaskan duduk perkara dulu, ayahmu adalah Bansin Guat, Luih Yew adalah suamiku berdiri pada posisimu sekarang, kau membela Luih Yew tidak? Tanda petik. Kau Ansan Guat berpikir sebentar, sahutnya ku pikir tidak perlu aku membencinya sebab perbuatan dan sepak terjangnya cukup dimengerti, bocah keparat teriak Pek Tihun. Ceritaku tadi belum selesai seluruhnya, ketahuilah di waktu ayahmu pergi dia terluka parah, Luih Yew menusuk secara licik. Coab Ting melihat kejadian itu berubah air muka ke Ansan Guat. Sementara Guat Hoa Hujin melirik ke arah Coab Ting dan jengeknya. Coab Ting kau lagi yang cerwet ya, Coab Ting menghiakan dengan muka pucat, soalnya Pek Lo Yacu mendesak hamba untuk mengatakannya seharusnya kau bicara secara gamblang dan perat Guat Hoa Hujin. Coab Ting menjadi gugup, katanya belum sempat hamba bicara habis, Hujin dan Lo Yacu buru datang, selanjutnya Pek Lo Yacu tidak pernah menanyakan lagi kalau begitu hari ini kau harus sejelasnya, kebetulan Kongcu pun berada di sini, Coab Ting menenangkan hati lalu katanya pelan waktu terjadi perkelahian sengit itu ilmu pedangban Lo Yacu kelihatan amat tinggi, sehingga lo terdesak mundur berulang-ulang, akhirnya Hujin keluar dan terjun di antara mereka, karena khawatir tusukan pedangnya mengenai Hujin Ban Loya menariknya saat itu Loya kebetulan menyerang dengan sebuah tusukan dan melukai pundak Ban Loya. Sekecap pun Ban Loya tidak bersuara, melempar pedang merebut Kongcu dari gendonganmu terus tinggal pergi Pek Tihun menyeringai dingin mendengar penjelasan ini. Guat Hoa Hujin segera menghadapi Kuansan Guat serta bertanya, kau percaya akan nurayanya itu? Tanda petik. Koansan Guat mangut-mangut Pek Tihun semakin gusar teriakannya, Bansin Guat tidak mungkin mati karena gusar, tusukan pedang itu pun tak bisa membuat ajal. Karena sedih dan berduka, apalagi membawa luka berat menempuh perjalanan jauh tanpa istirahat, darah mengalir terlalu banyak, berapa sebab itulah hingga dia menemui ajalnya, tiba-tiba Guat Hoa Hujin menghela nafas, ujarnya kecuali Bansin Guat bangkit kembali dari liang kubur untuk memberi penjelasan kepada kalian, kalau tidak selamanya kalian tidak akan paham sebab kematiannya yang sebenarnya maksudmu kematiannya itu karena sebab lain. Pek Tihun menegas. Benar. Sebab utama karena berduka, tapi sebab dari dukanya itu bukan seperti yang kalian bayangkan, dia berduka karena dia kalah. Toong, kau yang paling menyelami wataknya, dapatkah dia mendapat penghinaan begitu rupa? Ya, dia meninggal karena hatinya hancur, kalau kau mengatakan sebab dukanya itu karena kekalahannya, itulah karena kau pula yang menyebabkan, kau membuatnya patah arang, Guat Hoa Hu Jin menggeleng, katanya, tidak, dalam permainan asmara dia sebagai pemenang, dalam ilmu pedang, dia di pihak yang kalah, aku bukan buang, perasaanku waktu itu, mengharapkan Sin Guat dapat membunuh Loai Heu, lalu kenapa kau terjun dalam pertempuran itu? Teriak Pek Tihun. Karena aku harus menolong Sin Guat Pek Tihun menjublek. Kun San Guat pun menjublek mematung. Kata Guat Hoa Hu Jin meneruskan, mungkin kalian tidak percaya, kalau waktu itu aku tidak lekas menerja menerjunkan diri dalam gelanggang, Sin Guat pasti menemui ajalnya saat itu juga. Karena jurus yang dimainkan Loai Heu amat lihai, perbawannya dapat mencapai kemenangan dalam posisi yang terdesak, karena aku mendesak di tengah mereka, sehingga ujung pedangnya menceng sedikit. Maka Sin Guat cuma tertusuk pundaknya. Pek Tihun masih kurang percaya, katanya, jadi ilmu silat Sin Guat lebih asor dibanding Loai Heu. Sulit dipercaya ilmu pedang Sin Guat sudah mencapai puncak kesempurnaannya, seperti pula orangnya, di dalam nilai-nilai tertentu dia lebih hunggul dari Loai Heu. Maka ilmu pedangnya itu dapat mengalahkan musuh, tapi tidak bisa melukai musuh, tidak salah. Sering San Guat berkata, ilmu pedang adalah ilmu kebaikan, ilmu cinta kasih memang ilmu pedangnya termasuk pedang yang bijaksana yang mengenal cinta kasih terhadap sesamanya, justru karena watak dan perangainya itulah yang menundukan Sanu Bariku sehingga aku minggat bersamanya. Kalau kita bicara kesucian atau cinta kasih, maka janganlah kita bertempur mempertaruhkan jiwa, menaruh cinta kasih dan bijaksana terhadap musuh berarti berbuat kejam terhadap diri sendiri. Ilmu pedang Li Uih Yeu justru mengutamakan kekejaman dan culas, waktu berkelali, meski Sin Guat menang juga tidak akan mampu merobohkan dia pektihun terbungkam sekarang. Berkata pula Guat Hoa Hujin, maka kesudahan dari pertempuran waktu itu Sin Guat maklum bahwa dia sudah kalah, waktu dia pergi dia membuang senjatanya. Bagi seorang ahli pedang, itu berarti bahwa selama hidup ini dia tidak akan menggunakan pedang lagi. Koan San Buat tetap bersikap wajar, katanya, kalah satu kali terhitung apa? Bangkit kembali dan ajak berkelahi satu kali lagi Guat Hoa Hujin tertawa getir, ujarnya pektocu boleh punya pembek demikian, tapi tidak demikian bagi ayahmu, kecuali dia membuang ajaran ilmu pedangnya semula, berlatih pula dari semula, berlatih dari permulaan ilmu pedang yang bisa membunuh orang. Kalau tidak betapapun tinggi ilmu pedangnya sampai setinggi langit umpamanya, kalau dia tidak membunuh orang, orang sebalikannya ingin membunuh dia akhirnya pektihun menghela nafas, uarnya waktu itu tidak seharusnya kau tampil ke depan, biar dia ajal tertusuk oleh pedang liu ihyeu, keadaan mungkin jauh lebih baik jelas siap percaya akan keterangan Guat Hoa Hujin. Bahwa kejadian memang seperti apa yang diuraikan itu, Guat Hoa Hujin tertawa rawan, katanya, memang, maka dia begitu benci terhadap aku, benci karena aku menolong dia, dia lebih relamati tertusuk pedang, betapapun tidak sudi mendapat pengampunan musuh keansan, Guat belum paham, katanya itu pun belum terhitung minta pengampunan nak. Kau masih belum paham sebagai ahli pedang seperti ayahmu dan lo ihyeu, setelah melancarkan satu jurus kecuali punya maksud merubah di tengah jalan kekuatan luar tidak mampu mengganggu tekat mereki. Maka tusukan lo ihyeu yang menceng itu karena aku terjun ke dalam gelanggang. Jadi kau jangan salah paham bahwa tusukan itu memang sengaja dimencengkan karena takut melukai aku kalau dia tidak takut melukai kau, kenapa ujung pedangnya menceng tanya keansan Guat. Begitu melihat aku tampil melindunginya, maka dia paham maksudku bahwa aku tidak rela dia membunuh ayahmu, meski dia amat membenci ayahmu, namun demi aku. Maka dia mengabaikan kesempatan yang paling baik itu. Sudah tentu ayahmu pun paham akan hal ini, maki ia membuang senjatanya dan pergi tanpa bersuara, waktu aku mendapat kabar kematiannya ayahmu sedikit pun aku tidak terpengaruh. Aku paham bahwa waktu itu sebetulnya dia sudah meninggal, koansan Guat Bungkam setian lamanya. Akhirnya ia menyeletuk. Apakah ilmu pedang lo ihyeu itu ada ahli warisnya? Ada cepat pek. Tihun menjawabnya, putranya yang bernama lo ihyeu Puto Ong ujar Guat Hoa Hujin sambil mengawasinya. Apakah kau ingin mereka dua saudara bentrok dan bertanding sekali lagi? Pertihun hanya tertawa tidak bersuara. Sebalikannya koansan Guat menjawab dengan tegas. Bu, hal itu tidak bisa terhindar lagi. Tapi legakan hatimu, asal aku menang, pertandingan ini tidak akan terjadi banjir darah. Meski aku tidak sempat mendapatkan warisan ilmu pedang ayah yang menempuh cinta kasih dan bijaksana itu, tapi aku mewarisi watak dan peranggainya yang bajik dan penuh kasih sayang terhadap sesamanya bagus. Pertihun menggembor ketus dengan bersemangat. Memang kau putra sin Guat sejati. Hujin apakah hanjing kecilmu itu punya pambek demikian? Anak baik sungguh kau membuat paman mati kegirangan, Guat Hoa Hujin menghela nafas. Katanya pelan-pelan, Nak, kau, baru setengah hari Hong Hong Kiong seolah-olah seperti milikmu sendiri sudah tentu. Tempat ini memang milik San Guat, kini harus diwarisi olehnya. Guat Hoa Hujin mendelung, katanya menggeleng, adikmu mungkin tidak sebanting kau tapi usianya lebih muda kau harus mengasuhnya, membeku wajah koansan Guat katanya. Bu, aku tidak punya adik gelap air muka Guat Hoa Hujin, namun ia bungkam seribu bahasa, sekian lama mereka berdiam diri, akhirnya bersuara lagi, baiklah. Sementara kita tidak usah membicarakan ini. Kini ku minta kau menjelaskan tentang orang itu siapa? Tanya koansan Guat heran. Sudah tentu orang yang membunuh loihyeu berubah air muka koansan Guat. Loihyeu mati dibunuh orang, demikian tutur Guat Hoa Hujin. Hal itu terjadi 20 tahun yang lalu, kebetulan kami sedang bertamasya sekitar bingkeng, di sana kau bentrok dengan seorang berkedok, ilmu pedang orang itu aneh sekali, bergerak baru tujuh jurus, loihyeu tertabas kutung lengan kirinya, begitu pulang gunung lantas meninggal. Sejak kejadian itu aku mencari tahu kemana-mana, namun tidak berhasil. Soalnya aku tidak kenal wajahnya, terpaksa main selidik bersumber dari permainan pedangnya, koansan Guat melongo, katanya, bagaimana aku bisa tahu? Petihun sertawa katanya tandas kau pasti tehu, karena kau pernah melawan ilmu pedangmu itu, di tas busan sekali, menghadapi tem kiam sekali lagi, dua kali kau menang, Guat Hoa Hujin menyambung, beberapa jurus ilmu pedang itu aku pernah melihatnya, samar-samar, masih kuingat sebagian, sekembaliku lantas kuajarkan kepada tem kiam, siapa yang kau temui di busan. Tanda petik.